Rusia hingga saat ini masih terus menginvasi wilayah Ukraina. Bahkan dikabarkan, Moskow mendapat bantuan jutaan amunisi dari Korea Utara. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan, Shin Won-sik. Dikatakannya, Presiden Koro Kim Jong-un sejak Juli tahun lalu diam-diam telah mengirimkan 6.700 kontainer. Kontainer itu berisikan 3 juta peluru artileri 152 mm atau 500 ribu peluru 122 mm untuk Rusia. Shin tak menjelaskan lebih lanjut soal sumber informasi yang disampaikannya kepada publik. Namun, pengiriman senjata tersebut merupakan upaya Kim Jong-un untuk mempercepat kemenangan Rusia. Bahkan demi mendukung pasokan senjata untuk Rusia, ratusan pabrik amunisi di Korut mengejut produksi dengan kecepatan penuh. Menurut Shin, produksi terus digenjut meski kekurangan bahan baku dan aliran listrik. Sebelum fakta tersebut terungkap, Seoul dan Washington telah mencurigai hubungan terlarang antara Pyongyang dan Moskow. Pencurigian ini mencuat karena keduanya terapkan kerja sama militer meski tengah di sanksi barat. Dalam lebar fakta, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dirilis akhir pekan lalu baru juga ke Pergok mengirimkan lebih dari 10.000 kontainer. Kontainer ini juga berisi amunisi atau bahan terkait ke Rusia sejak September. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!